Diluncurkan beberapa bulan setelah Nikon D810, Nikon D750 ini jelas lebih menggunakan teknologi terbaru. Dalam review kali ini, kita bakal memasangkannya dengan lensa fix 35mm f1.8. KAMERA NIKON D610 Dimensinya yang cuma sekitar 141 x 113mm, serta tebalnya yang hanya berkisar 78mm. Jelas menjadikan kamera ini sebagai salah satu kamera full frame tercompact. Bobotnya juga gak kalah ringan, yaitu sekitar lebih kurang 750 gram aja. Meskipun begitu, bodi yang bertipe might size SLR ini gak semuanya terdiri dari magnesium alloy. Sebagian menggunakan carbon fiber. Adanya dua roda putar yang bertumpukan sedikit bikin ribet buat mengaturnya. Ada juga layar kecil plus tombol ngerekam di dekat switch on off. Dan sedikit ke depannya ada dua roda putar horizontal buat ngatur exposure. Dari segi layarnya, kamera ini masih menggunakan layar yang sama kayak kamera Nikon full frame D810, yaitu berukuran 3,2 inci. Dengan 1.200.000 piksel. Yang beda dari Nikon D810 adalah penampilan jendela bidiknya. Masih dengan tipe Penta Prince dan belum berbentuk bulat. Masih kayak yang biasa, tapi gak usah khawatir, kualitasnya masih enak buat ngintip. Oh iya, layar kamera ini udah bisa di-flip tapi belum bisa buat selfie. Jadi buat kalian, pola vlogger kurang cocok kayaknya kalau pake kamera ini. Lebih cocok buat para videomaker atau filmmaker tentunya. Sayangnya lagi, layar ini belum juga dikasih teknologi sentuhan. Padahal sangat penting buat pergerakan yang lebih simpel. Tombolnya juga masih sama aja kayak D810, cuma dikurangi beberapa tombol aja, jadi gak usah terlalu dibahas ya. Nah, kalau dari portnya, masih kayak kebanyakan kamera full frame. Lengkap semua portnya ada. Mau pake microphone plus headphone juga bisa kok. Lanjut ke storage berikutnya. Kamera Nikon D750 ini udah nyediain 2 slot langsung untuk SDHC maupun XDXC. Tapi kalau mau buat film, ya tetap harus bawa memori cadangan. Sekilas kalau dilihat dari sisi depannya, kelihatan tulisan FX berwarna emas. Yang tandanya kamera ini menggunakan sensor CMOS full frame, FX format. Berkekuatan yang bisa dibilang standar buat kamera full frame yaitu 24,3MP. Yang udah pakai prosesor X-speed 5. Tentu kinerjanya lebih baik. Nah, yang lagi tren di kalangan Nikon full frame yaitu adanya filter anti-aliasing. Yang gunanya bisa ngurangin flicker atau moir, tapi sedikit ngurangin ketajaman gambarnya. Buat mau thread pake kamera ini lumayan oke. Kenapa? Karena titik autofocusnya yang udah ditingkatkan dari versi D610. Yang tadinya cuma 39 titik ditambah jadi 51 titik. Tapi lagi-lagi sayangan cuma fokus di tengahnya aja. Sistem autofocusnya juga udah pake multi-cam 3500 Mark II. Yang lebih baik dari Nikon D810. Oke, lanjut ke ISO-nya. Yang berada pada kisaran 100-12800. Dan bisa dimaksimalkan lagi sampai 51200. Cocok banget buat motret atau bikin video di malam hari dengan sedikit cahaya kelihatan tanpa noise. Hasilnya juga tajam dan detail, tapi nggak sedetail Nikon D810. Kalian juga bakal dimanjain dengan beberapa mode scan. Misalnya, candlelight, autumn, dan masih banyak lagi yang bisa kalian coba. Kalau buat motret continuous, kamera ini sedikit lebih cepat dari Nikon D810, yaitu 6,5 frame per detik. Mungkin karena prosesornya yang lebih canggih ya. Yang penting buat filmmaker nih, Nikon D750 bisa ngerekam dengan resolusi maksimal Full HD 1080 dengan 60 fps. Walaupun belum 4K, rasanya resolusi sebesar itu udah cukup buat kita-kita orang Indonesia. Beda lagi kalau buat orang Jepang atau Amerika yang memajukan teknologinya semakin canggih. Kita juga nggak lupa nyobain ngerekam dalam kondisi minim cahaya. Hasilnya, kalian bisa merekam tanpa noise pada ISO maksimal 3200 dengan diafragma 1,8. Kalau lebih dari itu, maka akan timbul bintik noise. Beda lagi, jika kalian memotret, kita mendapati ISO maksimal sampai 8000 dengan diafragma 1,8. Tanpa ada bintik noise. Dan hasilnya cukup terlihat halus, dilengkapi juga dengan microphone bawaan yang sudah stereo. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak punya microphone tambahan. Buat ngerekam malam hari juga bisa diandalin kok. Yang penting lagi nih buat kita yang suka kegiatan outdoor. Kamera ini juga udah dikasih kemampuan water and dust resistant. Tapi ya cuma sekedar kena air aja ya, nggak bisa diajak nyelam. WiFi dan GPS juga turut disertakan buat kalian yang mau pelihara kamera ini. Kalau bicara daya tahan baterainya, kamera ini jelas lebih tahan lama daripada Nikon D810. Kalian bisa mengambil gambar sampai 1230 foto lebih dengan tipe baterai NL15 Lithium Ion. Kalian yakin mau tau harganya? Oke, kita kasih tau harga kamera ini. Berada di kisaran 31 jutaan dengan lensa kitnya 24-120 mm. Jadi kesimpulannya, kamera ini wajib kalian beli kalau sekarang kalian masih menggunakan sekelas tipe D610. Dan cocok juga buat kalian yang suka membuat film-film pendek. Tapi bukan nge-vlog ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.